Kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan kamu tiarap, jadi kamu gak tau ada suara tembakan di bawah. Kesaksian Kuat Maruf di persidangan terdakwa Baradae mengungkapkan kalau dirinya disuruh berbohong oleh Fendi Sambo. Perintah Fendi Sambo pun diteruti Kuat Maruf guna menutupi fakta penembakan yang sesungguhnya. Kasus kematian Brigadir J, faktanya dari awal berupaya ditutupi skenario Fendi Sambo selaku aktor utama. Dalam kasus penembakan di rumah Kadif Propam yang saat itu di Jabal Fendi Sambo ada lima orang yang dijadikan terdakwa. Dalam kasus pembunuhan berencana ini, Kuat Maruf menjadi satu dari lima terdakwa. Kuat Maruf menyampaikan mengenai permintaan Fendi Sambo yang merupakan mantan Kadif Propam Polri tersebut saat diadarkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebagai saksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae dan Ricky Rizal. Kuat mengatakan Sambo memintanya untuk berbohong ketika pertama kali diperiksa di Provos Mabes Polri pada 8 Juli 2022. Kuat menjelaskan setelah menemuinya di kantor Provos itu, Sambo meminta untuk tidak berkata sebagaimana mestinya. Saat mendengar perintah itu, Kuat kemudian memulai kebohongan demi kebohongan untuk menutupi perisiwa penembakan di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Durentiga yang menewaskan Yosua. Atas penjelasan Kuat, Hakim Ketua Majelis Wahyu Iman Santoso lantas menyinggung kebohongan Kuat itu terus dilakukan hingga saat ini menjadi terdakwa di persidangan. Menurut Hakim Wahyu, sejak diperintah Sambo hingga saat ini Kuat masih konsisten melakukan kebohongan. Perisiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Tandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian, Ferdis Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Akhirnya, Brigadir J. Tewas ditembak di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdis Sambo, Putri Tandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, Subsider Pasal 338 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1, KUHP Junto Pasal 56 ke 1, Kita Pundang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Udah, kamu bilang aja lagi di balkon, ada suara tembakan, kamu tiarap. Jadi kamu gak tau ada suara tembakan di bawah. Jelas ya, Pak, saya ngomong gitu. Ini untuk bantu Richard. Jelas ya, ya Pak. Udah, saya udah gitu ya. Nah, dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur. Nah, serius. Untuk berita lainnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangkapos, di bangkapos.com, dan posbelit.com.